Pemberantasan Korupsi, Senin 6 November 2023 dimulai. Ketua KPK Firly Bahuri melantik Irjen Rudi Setiawan sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Irjen Rudi Setiawan sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Selatan dan Asisten Kapolri. Lulusan Akpol tahun 1993 itu terpilih sebagai Deputi Penindakan KPK setelah melewati tahapan seleksi administrasi hingga penulisan makalah dan tes kesehatan. Ia mengisi jabatan yang ditinggalkan Irjen Karyoto yang saat ini menjabat Kapolda Metro Jaya. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri dijadwalkan akan diperiksa di Kapolda Metro Jaya pada selasa besok terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya pada 26 Oktober lalu, penyidik Polda Metro Jaya telah menggeledah rumah Firly di Jalan Kertanegara No. 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan serta di Villa Galaksi di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah barang bukti. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kompas Pol Ades Syafri Siman Juntak mengatakan pihaknya akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. GameU TV mengabarkan